Gambar diri kita, terutama gambaran kita tentang potensi kita, gambaran kita tentang diri kita, terutama gambar kita tentang potensi kita, akan mempengaruhi persilaku kita. Jadi kalau orang punya gambaran kita, saya akan tentang diri, saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang itu, oh saya nggak bisa kayak gini, dia lebih cantik dari saya, oh dia lebih pintar dari saya, dan seterusnya. Dia akan tampil menjadi orang kalau nggak percaya diri, Bisa juga dikansi, dikasih masker dan diri, atau gambar tersebut. Nah, yang mesti tidak ada persilaku, jadi persilaku. Ya, karena ada orang-orang yang berbeza gitu, yaitu karena dari kecil itu tidak dikukup dengan gambar diri persilaku. Nah, itu lebih katakan bahwa, diajarkanlah kita, kita gambar diri Allah, kita-kitaannya adalah biji mata Allah, itu nggak diajarkan sama aku. Yang diajarkan sama aku, Kau itu seperti ibu, PBMBK itu kan jadi, nggak dikukup dengan hal-hal positif. Nah, ini dampaknya bisa ada, bilang terpangku buat interpersonal. Ada orang-orang yang hebat secara ibu, tanpa bilikas kerja, tapi gara-gara pola-pola yang munculkan dengan gambar diri itu, orang nggak mau pakai ini. Orang nggak mau pakai ini. Ada yang itu selalu, pagi penonjol. Ada yang bawahnya, gampang dirimu. Orang dipuji, dia tak dipuji, saya artinya apa nih? Kok saya udah berjak tas dengan ini? Jire-jire gitu. Nah, jadi kita harus pernah kenali dulu, ganda-ganda diri kita, potensi kita, lalu dampak kita, orang pria itu yang betul, lalu dampak kita. Nah, tadi Anda yang mengatakan, ini potensi saya, ini potensi saya, ini potensi saya, ini potensi saya. Bisa nggak ngobrol, itu teman-teman? Dari mana? Anda tahu yang siapa. Siapa yang membuat Anda tahu potensi saya? Coba memperoleh. Benar? Coba. Dari pada, dampak itu besar ya, dan kadang-kadang kita pelajari di sini, dalam mentoring kita, nggak usah bicara besar. Kadang-kadang perilaku kita itu, dampaknya itu yang paling kena, kalau yang negatif, justru orang yang paling dekat, yang paling kita sayang. Jadi dampaknya itu, kita tidak pernah masuk dunia, tapi nyatanya demikian. Kita, nah, dalam hal ini, kita masuk ke dalam rumus ke-2. Dalam mentor yang kita penolong orang, untuk mengenal bukan dampaknya, yang disadari saja, tapi mulai dicobat menolongnya, dampak yang tidak disadari, yaitu dengan mulai mengenali, luka-luka masa lalu, yang tidak dikenal. Ya, bagaimana kalau menolongnya? Akar pola pandangnya, itu salah satu. Nanti kita langsung saja yang gampang gitu ya. Jadi, kita lihat di sini, satu hal yang penting adalah, ada pahamannya ke-2, ada pertempuran di wilayah diri kita. Kalau kita kenal gambar diri, dan potensi kita positif, kita akan lebih mudah melihat orang lain secara positif. Melihat orang lain secara positif, jadi kita berelasi dengan dia secara positif. Maka, dan yang berikian, suasananya positif, kita terbangun, dia terbangun. Dampaknya bagus semua. Jadi, gambar diri kita yang positif, menghasilkan perilaku yang berpola positif, pertama, terbangun terpersona, dan akibatnya kita menghasilkan dampak positif. Orang luar melihatnya, memang orang negara, kok terdiri dan caring semua. Cairan yang begitu. Nah, tetapi, bisa juga, tanpa sahaja, kita punya gambar diri negatif. Memandang diri kita negatif, akibatnya mudah sekali memandang dunia negatif, dan orang lain juga negatif. Susah percaya orang, susah menghargai orang lain, susah berterima kasih, dan bersyukur. Curiga aja bapak-bapak orang. Nah, ini bedanya. Akibatnya seperti itu. Nah, kalau sudah gitu, dampaknya negatif. Dampaknya negatif. Nah, kita satu negara yang sangat dihargai dunia saat ini, untuk kemalangan ekonomi, adalah LFC. Teknologi ekonomi mengucapkan luar biasa. Cuman, apakah tingkat kebahagiaan di sana, sudah diukur, secara terdapat baik. Mandar. Kenapa bisa begitu? Karena dibesarkan dengan bahasa, yang merupakan, jangan menggunakan bahasa positif. Memuji orang itu nyara. Lebih suju, lebih terbiasa, menunjukkan kelemaan orang. Terutama di Jokong Selatan. Kalau utama mungkin ya. Selat menarik itu. Lain dengan negara, misalnya, negara yang sangat kecil, yang sederhana, yang sederhana, sewek dia. Dari kekuatan milik, dan teknologi, yang sama, nyamun di barang itu. Cuman, dapat tingkat kebahagiaan yang sangat tinggi. Ternyata mereka, baru kita mulai ceritasi, dari mana Indonesia, Mokmak, Mokwikio, itu baris terakhir, belum putar-putar. Iya, saya mau ke sana. Kenapa? Saya pernah belajar, dan itu indah. Kamu dari Indonesia, tahu tentang namanya kami. Kita minum biru dulu. Dia berkali, malah aja, ayo minum. Saya gak beri tolak, ngobrol. Ayo. Kalau dia dapat hotel susah, minum di rumah saya. Kalau kita, kita berkali, benar apa, mau begitu? Katanya, kan kalian begitu? Kalau lu hargai negara, tapi katanya, aku hargai negara-negara lain. Oh. Oh. Orang itu bahagia. Kuris sekolah, itu ternyata bahagia, dan pinter-pinter kan mereka. Kok bisa berkali? Karena dari kecil, kita ini bukan bangsa hajir. Kita ini, terbiasa, menolong orang. Kita itu, tidak, bukan seperti orang buntal, yang makan saudaranya sendiri. Kita bukan, kita ini bangsa yang kami menghasilinya. Kebandaan dirinya dipukul. Kebandaan dirinya dipukul. Jadi, kita juga seperti bangsa Indonesia. Seorang teman saya ke Ambon, hanya ngambilin keran. Saya gak bisa sebut keran-keran. Keran itu dipumpulkan, dipotong. Jadi kayak kancing gitu. Dan sekarang sudah pakai esit master. Satu kantong, belum pakai, belum pakai loba. Kancing belum pakai loba. Presisinya begini. 0,05 mili. Satu kantong selesai ini. 100 juta rupiah. Yang ikut udah bisa dikelima. Dan dia bilang, kenapa orang sana gak ada yang mengambil? Setiap mengambil, anuskan gak bisa terlaki-laki begitu. Gak mungkin kita potong begitu lah. Kita gak bisa. Saya bisa, kita begitu. kalau dimana itu bisa. bisa jauh. Karena itu. Kalau dimana itu bisa. Gak nampil ini, tapi minum dulu. Jauh. Pro skos. Pro skos. Padahal kita disebutkan negara demodoh, penyakit, dulu saya pilih sutir, orang-orang kaki Satu hari mobil saya, dia tabrak, dia tabrak Saya tanya, kenapa bisa begitu? Ini enggak tahu kami orang jalan, mungkin bodoh, males, enggak bisa rapi Saya berhenti medit, enggak tahan, saya jalan-jalan ini Jalan yang dia alat, kau katakan itu adalah pedang belanda tentang jalan Kamu benar jawab itu males, tidak bisa berini sebut Kenapa kita punya bangunan lebih besar dari bulan bangunan manapun di Asia Tenggara Di bawah Khatol Setiwa, borong-bohong itu bangunan terbesar Dia dihirup, kalau benar jalan-jalan seperti kau, kok kita punya kerambanan? Kalau kita jalan-jalan, kenapa kita punya itu kolam orang terbesar di dunia? Itu ada di Sipo Sari Dia dihirup aja, itu bukan jalan, itu adalah jalan versi belanda yang ditanamkan di otakku Yang mau terima, buah, buah, buah Kita bilang dulu, dia udah sakit Jangan nyalakan-nyalakan, kita bisa ditanamkan yang dulu Jadi ada, memang ya, bagaimana dampak ini dan sadar itu seringkali datang dari Karena kita perlu ada satu perbuatan, kebiasaan Yang kita pikir, dengan itu saya berhasil hidup sampai sekarang Lalu kita pakai itu Dan karena pakai itu, dan sehingga pola itu terbawa dan luka masa lalu Ada pola terbawa masa lalu yang bukan ada luka Saya cerita beberapa kali, saya kembali di Bandung, lapar, makan malapak Makan malapak berapa? Lagi dibayar, lagi dia masak, makan malapaknya Kayak minyak itu, dia pukul Teng, 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 teng Dan itu rumah Saya tanya, kenapa mau pukul-pukul ini? Supaya kenapa orang tahu dan makan malapak atau apa? Gak tahu, bapak saya gak jadi mungkin Oh, seolah-olah makan malapak Iya, di jangkuk Biasanya, abis hidang kerasi, saya kata, oh bener ada tukar makan malapak Saya beli, bapak saham, arahan Lalu, ya kan bapak punya anak sih? Udah rumah, oh, akhirnya saya juga dua rumah Hei Bapak boleh lakuk, kenapa dipukul-pukul, bapak? Nampak, nampak dari kakek kerja Buat apa ini? Lepinkah berapa tahun kemudian Ketika saya berada di Malaya, bagi umur Turun, saya lapar Itu bulan desa 1 Dingin sekarang, ya Di cilak kita, kencing aja mempukul 5 abad, ada kenapa-kenapa? Masak, masak, masak Begitu diangkat itu minyaknya, kendel Kendel itu mau beku, kan? Dipukul, teng, 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 supaya hangat dan turun minyaknya Nah, di Bandung sudah arti Gak ada tahu Kok berpukul? Itu terpola yang tidak Gak ada Saya punya sublim itu Tadi yang muda Ketempat kami kita dititip Selalu jalannya, belok sini, 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 sini Begitu ada jalan tau, tetepnya begitu Kenapa gak pakai jalan tau, panjang pak? Kenapa gak pakai jalan tau, udah biasa sini Kenapa gak pakai? Karena udah gak mikir ya Udah terbiasa, otomatis Namaste, kebiasaannya Ternyata kita gak mikir Kalo Andi dulu, gitu Waktu saya kerja di minyak wajah Ayah sama teman itu orang Berpukul Berpukul Berpukul, berpukul, berpukul Itu mungkin karena di kampungnya di bantang hari Walaupun gimana Karena bikin, kalau pagi itu Supaya jadulannya, terus di air kan Tak boleh terus buruk-buruk gitu Nah, sekarang udah di kamar lagi, udah pakai ini, begitu Udah kan? Kita ganti, nah Menjadiin 200 liter air, ya pagi Akhirnya kita ganti Pakai shower Pakai shower 400 liter, kenapa? Buku air panas? Tampak nganti Kebiasaan Bukulnya gak bayang Bukulnya gak bayang Bukulnya gak bayang Ini kebiasaan Itu kebiasaan Jadi, manusia itu bertingkat Nah, tapi ada kebiasaan sama muka Masalahnya Nah, ini menarik Ya, misalnya di kota Surabaya Maaf, orang Surabaya bersifu, gak apa-apa Di Surabaya Di namanya Di utara itu Surabaya Setelah Capahan Daerah Capahan itu Kayak pintu kecil dari sini Dipegat oleh orang doa keturunan peranakan Yang tidak bisa bersama dari Karena pagi bunda Dewa Masalah satu Atau sudah tinggal di sini 3-4 generasi Gak bisa bahasa Mandarin Bisa bahasa suku Oke, bisa Bisa Mereka yang pegang semua daerah di sana Dua, biasa tua Pada tahun 19 Terdiri persoalan Ada komunis itu berwarna Tidak waktu itu Lalu awal konditor Yang pakai bahasa Mandarin Masa itu Surabaya Nah, orang Tiongho totok Yang masih pakai budaya sana Lebih kejadian Lebih kejadian Lebih pintar Dan pasal tidak aman Berserahkan Perantau Kejadian Dalam waktu 10 tahun Seluruh kata saya Dipegat oleh kawasan mereka Jadi kemudian 300 tokoh Cuman paling yang Tiongho panahkan Nanti sisanya Totok Pakai bahasa Mandarin Punya kawasan Itu sakit hati yang luar biasa Sama-sama Kok kami diginikan Bahkan Tiba-tiba Jangan kawin Anak hanya kotok Lebih baik Telat kawin Atau Jogoh semendut Dan anak-anak kotok Sakit hati Gaya bagi itu Nah sekarang Tahun berapa Tahun berapa Tahun berapa Perkara itu masih ada Masih hidup Menarik sekali Antara orang-orang Kek Jangan kawin Jangan kawin Lebih baik anak Kek Gak biasa Kita Tari Laki-laki Buawa Tukang Kek Tari 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 Laki-laki Satu or Jangan jajan DKI Kitain Jangan jalan DKI Ni schon Rudy Tari 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 Bersama-sama DKI. Dulu kakibusnya kekciak. Yang disini kekciak. Itu gara-gara begitu. Kenapa? Cerita masalah. Dan tidak diunji. Tidak diunji. Nah, ini nih. Pada satu hari ada seorang calon pendeta yang hotannya bagus. Tapi baginya juga orangnya. Dalam otot kajak menjadi calon pendeta. Tapi setelah jadi pendeta, Kajak berkait dengan majelis. Majelis bingung, kita bingung. Akhirnya majelis kan akan papir. Ternyata dia begitu. Saya tidak mengerti. Akhirnya ketika dia berkaitan. Akhirnya dia berkaitan. Ada apa? Kenapa jadi begini? Tidak tahu. Dari hari pertama saya masuk. Saya ajak ketemu ketemu majelisnya. Dari hari pertama saya masuk. Ini ada betulan. Saya salahkan. Saya salahkan. Kerjanya berkaitan. Akhirnya saya masih lagi berkaitan. Apa yang berbeda sebelum tahun lalu dan tahun lalu? Jadi dia bilang. Masih ganti. 8 orang dari 30 ganti. Masa jaman tadi. Oke. Apa yang berbeda dalam cara kerja? Ada yang berbeda? Enggak. Ada yang berbeda peraturan? Enggak. Liturni? Enggak. Atau organisasi? Enggak. Apa yang berbeda? Ya ketulan lalu ya ganti pak. Kamu senang mengatanya. Kenapa? Gak tahu. Apa yang membedakan ketua dulu dan sekarang? Sama-sama laki? Sama. Usia ini sama? Sama. Apa yang berbeda? Ya berpubis pak. Saya tanya. Memangnya kamu enggak suka sama pria? Duh. 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 Kenapa nih? Punya pengalaman apa dengan pria? Memang pedul. Kayak jalur gitu ya. Memang punya pengalaman apa? Pernah punya pengalaman enggak enggak? Jadi enggak ada. Pernah dicoba orang berpubis. Enggak pernah pulang. Jadi kelas 10 tahun naik beca. Turun. Begitnya enggak bayarnya enggak cukup. Diciung. Anak gitu. Kelipang. Terus saya ceritakan. Oh. Kurang aja. Saya dicium. Jawabannya mana? Lu. 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 dan saya bapak ngomong itu kan kesalahan masa lalu gak tau atau gak bisa ingat menarik ya pengalamannya gak enak masa lalu dia beres percah emosi dan itu disipat masuk ke bawah sana habis memori di bawah sana itu memaknai itu kan terlaku ini dia ini dia makirnya sama dengan jenis dia gak tau kalau itu bongkotong gak ngega daripada diri baris rumah rana nih buatnya gue piangin kemurusahaan dia dipotong beres yang sering juga keberadaan berapa anehnya bagus ya betapa anehnya bagus anda punya anak pertama anda sayang dengan dia soal biasa, menikah katakan dengan suku ex 6 tahun kemudian rumah tanganya pecah dia terpukul dia terpukul dia terpukul adiknya pacaran lagi dengan suku yang sama cuma dia punya gelau yang hebat orang yang kaya percaya kalau boleh jangan kaya dari suku itu terpukul 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 manusia itu aneh dan yang begini yang merusak dirinya yang begini merusak kita dalam pekerjaan yang begini yang merusak kita bukan suami istri dulu suami istri yang papan mama yang orang tua mama papa siibu karena mama kerja mama kerja akhirnya papa siibu rumah tangan pecah anda sih rasanya tidak pakai mama begitu anda sebabnya bila master pokoknya suami tidak makanya berbeda yang demi suami jangan anak jadi suami yang tadinya badannya menarik gara-gara berkursi anak makan kandiran jadi gendron terus gitu bau badan mana kalau tadinya pake pake oliflame sekarang wawinnya wawin sebut gini terus lalu ini dia rambutnya rapi sekarang asal jadi suami perlayar anak perlayar bukan yang beres selama-lama suami juga siibu kenapa itu udah perlu dapat diprediksi 2 bulan ketemu orang yang sama pria-pada sama sih gak ada suami padahal suami itu butuh tantangan banget ya itu kasus gitu kan kadang aja baru-baru ini saya konsulnya seorang istri saya ingat ada istri yang begini mali udah cantik pintar pendidikannya tinggi suaminya bisa selingkuh bisa sampai apa soalnya suan 4 kali konsulnya saya tau wanitanya paling bisa diprediksi jadi tipe wanita yang kita tau NL-nya pasti selesai yang 7-9 NL itu membersihkan apaleng maksudnya apa udah tetap nampaknya modelnya kenapa dia begitu kandung malahnya kerja rumah tangannya kerja dia takut dia tidak mau kerja padahal suaminya gua capek kerja di Jakarta jadi gua melepas lu bantu dong kerja juga lihat gak yang begini yang begini dan Isya tuh terikat dengan masalah ini berjalan dan sering kaya tapi kita masih tenang ada peperangan sekadang ada kekuasaan yang ikat kita di masa lalu pengalaman tahu pasal lu sudah tidak tapi ingatannya mewarnai kita di saat dunia GKI 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 hidup ulang pernah mengalami kesulitan dengan karismatif masuk ke tangan kita dan berbaca-baca dari karismatif sejak itu semua yang pakai tangan semua yang berdoa sendiri begini-begin itu patih harus patih jadi begitu jadi begitu gambarannya itu semua yang pakai anak-anak tidak tahu uji aksan atau otak pokoknya kalian statik yang bukan kita patih kalian statik ini dulu jadi karena itu pengatuh kita larut dampaknya kalau kita begini kita rasanya tidak paham menjaga diri baik-baik dan lain-lain gitu ya nah itu lah tugas Tuhan yang seorang mentor harus tolong menjaga diri adalah kenali apa yang terjadi biarlah masalahi dirinya ada sesuatu yang kerasan lalu dia dia adakah peristiwa-peristiwa masalahnya yang pernah-perlaku melukai mewarnai sampai sekarang nah caranya gimana kalau orang perlu cerita pasti gak mau memalukan bukan cerita yang memalukan saya juga punya pengalaman memalukan butuh lama untuk mencerita bisa menceritakan dan pernah ditanya apa pengalaman yang paling memalukan yang ada yang terkenal ada yang ada kemiskinan juga tapi saya malu menceritakan ini bukan dan training kayak gini semua orang cerita kok bisa melawat baik itu gak berani ini memalukan apa berarti masih berukai mungkin kenapa butuh waktu setengah tahun aja yang saya berani menceritakan itu saya berani menceritakan disitu cuma kalau direkam kalau direkam kemana-mana apa teman-teman apa teman-teman ini 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 setiap kita di masa lalu pasti pernah punya pengalaman yang terakhir bisa berupa teman-teman teman-teman saya pernah saya minta sama suaminya oh serang protektif kalau bisa suaminya dikasih GPS tapi kenapa karena satu hari bapaknya hanya mencium mamanya gue kurang besok ya teks pada motor santet itu anak pesan pesan segera kenapa gak papa gue paham setelah itu ketika dia paham suaminya dia protek tapi suaminya gak paham istri kayak gitu kamu isi aja dikawam karena ada orang yang begitu kan super protektif sama anak sama anak semua di protektif karena gak ada ada juga kasus dimana seorang istri yang tadi saya bilang suaminya kok apa jadi kasi supaya jangan bercerai karena papa mamanya bercerai mama juga jangan bercerai akhir-akhir kan suami kosong sama dia lengkap ya ada juga kasus orang masa lalu masih kecil papa mamanya meninggal di tak berat kendaraan sehingga dia dibesarkan sama beberapa keluarga rasa tidak aman nya besar setelah dia besar dia mencari pasal ini kan ada perumpaan laki yang perumpaan mencari laki yang lebih kuat yang lebih kuat yang kuat yang kuat suka masalah kontek nah lelah laki-laki seperti itu kecenderungan nabok laki perumpaan juga gede gitu pake ucapkan karena gak sabaran gitu yang perumpaan laki mengambil suami istri lebih kuat yang lebih kuat jadi lucu nih kaki gudul gede sama anggih hati gede kenapa? selesai pasal aman itu masa lalu kehidupan perasaan luka eyangat dia mencari proteksi sesuatu jadi manusia kembali yang kita pelajari dalam dunia Tuhan memberikan kita alunia untuk mereka nah orang yang paling bodoh menyebut dirinya kristen tapi tidak berubah percaya Tuhan sih tapi tidak berubah itu kristen semangat sama seperti anak sudah dilahir baru dilahirkan tapi tepik sampai ucapkan 8 tahun dihargai kiri jadi orang kristen bener atau tidak setelah ini bener perubahan yang dihalang ini beberapa tahun tiap tahun ada perubahan perubahan polak pandan perubahan perasaan terutama luka luka ini nanti kita perubahan perlu dilaku ada orang yang perlu melakukan kebohong kebohong udah percaya Tuhan udah mahasis tetap kebohong ada orang yang kata peminum bir sampai terus sampai hari sama pendetanya dia katakan kaki begini hidupnya dia berkampun dia berkompat betul-betul dibaktis setelah dibaktis apa sebelum minum bir dia ambil bir kan gak boleh dia curup dan diayap seperti dengan dia aku baktis supaya dia bisa ingin biru lagi aneh jadi keasian iman orang ini bisa sangat nyaman tapi tidak spiritual tidak punya monasur langsung dengan Tuhan dan ciri-cirinya adalah seperti itu semua dia mau ubah di dunia orang dia mau ubah karena dia mau ubah Tuhan mau diubah yang dia tidak mau dirinya diubah dan tidak perlu berubah di dunia sekarang tidak perlu berubah dan kalau mau menikah dulunya tidak mau ubah dia mau ubah pasangan tapi menikahannya bagus kan masing-masing masih masih berubah kalau satu tidak perlu ubah dia akan memakai kalau kau sendiri kalau kaya apa saya sadar itu komunikah dengan ibu saya saya tidak mungkin membagi dia sudah 25 tahun sampai sama bapaknya saya tidak bisa menarikkan dengan kami jangan menikuti pola saya no way tidak mungkin saya orang yang bijak tahu apa yang bisa saya rumah apa yang tidak saya lihat karena saya tidak terikat dengan tukar masa nanti ini nah ini dia tau sana nah yang kaya ini saya ini saya tidak rapi lampu di rumah semua saya punya kebiasaan ketika memainkan rumah yang terakhir ini istri saya dimana tapi Tuhan dia kaget kita masuk ke rumah lampu tidak ada dia langsung langsung ke gini begitu dia pertama kali masuk rumah itu ketiga bulan jadi kok kaya hotel dalam waktu rumah yang kita bisa dengan satu bulan dirusak dalam tiga hari caranya gampang sore wang wabah ini tahu dimana saja di kamar mandianya dia ngerti bunangnya dia lantas rajat dia kenapa dia ngerti koran disana sih saya sudah ngerti dia cuma rumah kenapa anak pendeta anak pendeta kalau anak furniture satu set di rumahnya berkembang aneh karena pendeta terima furniture sesuai pemberian waktu itu ada yang ngasih nanti dalam furniturenya bekas dari Tepala yang satu bagi Jepang satu ikhnya jadi rumahnya namanya eklektif kalau anak dibentarkan dalam kondisi gitu ketemu rumah rapi dia gak nyaman serius saya alman pembertua pendeta suka baca di tempat tidur saya tempat tidur adalah untuk tidur tapi berikutnya menikah seperti tidur yang saya tahu 40 tahun antara piring dengan bilang cuci piring piring di sini ya sekarang laci berada sebelah sini campur karena jadi campur ini hetering sudah terima aja nah jadi gini banyak orang tidak bisa pokoknya cara gue begini ya cara gue begini apalagi orang yang terluka dicontol lagi dicontol lagi pertama tadi saya kontrol di kain bukti beberapa lama udah tahu tidak begitu saya kontrol ada koma-omanya orang kampung domini terimakasih umat terkenal begitu kok saya sudah bikin 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 saya bilang kenapa kalau dipakai Tuhan firman orang tersentuh sukanya terletaskan 6 kemudian begitu lihat teman 2 kemudian sona namun dia sendiri oh saya sudah jadi waktu di suruh kiri kiri terima kasih tapi saya tidak sisanya terus menarik kenal istisan juga tapi matanya matanya gas begitu pulang saat agak tenang kalau lihat gue begitu hebat anak pulang benar benar kita di mencuk di kacu enggak kalau omar itu boleh itu kan lain ini iya selektif memori ha Saya datang tanda, kenapa sih? Gak patuh orang yang ngacupi-ngacupi gitu. Ini jemaatnya macam-macam. Dia tanya apa nih? Orang lo harfiah sloi? Nah, buat mereka adalah mengungkapkan perasaannya, itu bisa oke. Yang penting dia pakai untuk diri makhluk. Tahu gak siapa tadi yang cium-nya? Dia gak pasti dengan secakip itu. Kalau di edungnya hebat banget ya kan? Dia belum. Karena siapa? Karena kita bakal taruh di rumah kita dulu. Kita pengen nantiin dia. Yang dulu ya dia. Kok udah gede, udah tua? Udah gede? Ya karena lu udah tua, lu gak inget. Gitu udah masih tua. Tua kecil. Kok udah gede gitu? Jadi namanya kita udah makin tua. Jangan dipaksakan. Gak menarik sekali. Generasi sekarang tuh di ekspresikan. Cupikan-cupikan is oke. Tapi generasi dulu. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ada cerita. Bukan masalah. Bukan masalah. Itu kan kita sadang. Jadi seringkali orang seringkali gak ada masalah lagi. Yang punya risiko. Takut gak punya duit. Mau dia benar kaya. Makin besar hatinya. Tidak. Makin takut dukanya. Makin kaya lah. Ketakutannya. Bisa. Bisa. Kalau dukanya. Tidak. Bisa. Bisa. Kalau duknya ketidak. Mampai di hati. Kepada. Kemarahan. Bisa. 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 Nah ini kan terikat dengan itu. Ya boleh kaya. Ya boleh pinter. Ya boleh anak. Tapi terikat itu sebenarnya. Gak beda sama haji kecil. Gak berikan sama lainnya. Tapi itu marah begitu. Nah kenali. Jadi, kalau Tuhan mau membuat kita mengalami perubahan bukan pandangan. Dan waktu prosesi ada berubahan dalam soal potensi ada. Ada yang mengalami perubahan, ada yang merasakan. Gua ga pernah sanggup potensi gue. Nah, tapi halusnya sini mungkin berapa? Coba kita perisakan, adakah perisakan masalah yang masih mengingat kita sampai sekarang? Kumisnya, kumisnya abang beca. Kenapa hubungannya sama ketua majelis? Kenapa ketua majelis dimusuhin? Karena kumisnya begitu kan beca. Serius. Jemaat saya yang pertama juga begitu. Saya pernah luka dengan tante saya. Tante saya pintar, cantik. Cantik, pintar, ngomong Belanda dulu. Oke, kacau. Wadahnya tuh rana salupain kalah gitu. Pokoknya pake ini dan ngomong Belanda dulu. Ya wah, betulan nikah dan orang sangat kaya. Saya ga ngerti kenapa dia kejadian yang merintik sayang lu ngantai-ngantai saya. Sampai saya bilang memang sama, kalau ngantai keluarga semua di kasih kadu kecuali saya tidak. Semua di sum saya tidak. Sampai saya bilang nanti kongul tiga belas sama ayah saya, Salah saya apa sih? Kenapa saya dipenanggukan kaya begitu? Akhirnya ayah saya bilang, Tuhan salah siapa-siapa? Dulu dia mencintai saya, tapi sama pendeta ibu, buka kakaknya gue. Sakit hati. Jadi sekarang itu nih, sebagai tembakannya dia. Kamu agak berjalan kasihan dia. Tapi saya benci dan berhentang pendeta yang begitu. Dan ketika saya jadi pendeta muda, tiga banget di majlisat, ada yang kaya begitu. Dan ketika ngomong apapun, orang ke hati dia, Tunggu doang, saya benci saya. Betul. Pokoknya ngomongan-ngomongan, dan mendominasi yang lama. Gak pernah dimanggukan, si wanita saya, saya bingung aja. Apa yang benar jadi salah. Kita kan dia pasti B, kita B dia pasti C. Kita C jadi B. Cuma satu hari Tuhan, saya benar Tuhan, saya siap jadi pendeta, saya siap jadi pendeta, tapi kalau kamu kaya gini, dimak muta banget. Jadi saya toko. Gue ternyata, pas saya sampe pendeta, mungkin sampe pegang pinsil jatuh dulu. Soalnya kan, pinsil di muta. Begitu-gitu, pinsil jatuh. Plum! Langsung terumpa. Eh, eh, eh. Keluar semua latahnya. Jadi omongnya tau sendiri, kalau buang latahnya, kalimat-kalimatnya ga patah, terus dikenal kan. Alap-kalian, pria, segala apa-apa. Bukaan yang merah, dan semua maju, sampai ke atas. Nah, oke. Sejak itu, setiap perangkat, saya mau ngomong, tunggu dulu. Sejak itu, dia lorong sama saya. Nah, satu hari, jadi anak pendeta, saya mencari konser. Ada apa? Tuhan, dia curhat. Masya Allah. Persoalan keluarganya, dari luar kaya, pinter, hebat. Di dalamnya, perubah kondal. Saya mulai merasa kasihan sama dia, dan saya merasa berbosa. Menusahkan dia, gitu. Akhirnya kami, menjadi sahabat, sampai dia meninggal. Dia mengumpul dengan dia tinggal. Dan, kasihan sekali. Lain kan banyak-banyak, tapi dia akan tahu, sakit tersebut, lalu berbosa. Nah, dan sekarang banyak orang ketika, oleh masyarakat ini. Ganteng dari diri, dia punya ganteng diri negatif. Karena ada luka. Luka itu tidak membuat gambar diri negatif, masyarakat mereka tidak cukup. Masa dia lemah? Masa dia mesti bohong, mesti menipu, atau mesti kerja, apa saja. Overwad kebanyakan. Ini, menirukan pola perilaku. Pola perilaku itu, menghasilkan yang mampu. Orang terdekatnya yang paling menderita. Kita ditahu. Itulah pertanyaan Tuhan Yesus kepada si yang di kolam tadi, malam kakak ke serbunya. Sebab buat dia, duang dari kondisi ini, Yang dia bisa cuma kompleks Ciri-ciri orang yang udah luka gitu kompleks Kalau orang DKI ini gitu Tak tersembunyi masalah Yang lagi tolong saya tidak Oh Tuhan ingat ya Gepal anugerahmu Berlimpah asingmu Mengapa aku Mungkin salah partai Pokoknya ada yang bisa lain Orang tentu menyalahkan orang Menyalahkan Tuhan Menyalahkan diri sendiri Menyalahkan masalah Ciri-cirinya begini Meragukan diri Meragukan potensi Yang paling terasa Dekatnya kita gak nyaman Karena ada orang dekerja Kita gak tau Mungkin gak nyaman aja ini Tampilan luar syok Tapi dekerja gak nyaman Karena ada orang deketnya Tidak ada yang nyaman Salah satu ciri orang yang nyaman Kalau kita nyaman Luka atau dia-nyaman Dia punya sembahan lain Dia mau bohongin semua Tapi orang Kristen yang perlatiha Karena itu ikatan lebih berapa gitu Di luar mudahnya Tapi di dalam Tuhan gak jadi bongong Bayangannya Bayangannya bersama Saya baru saja mengalami Tiga kasus seperti itu Orang yang korupsi Di dalam Lembaga tersebut Yang berlati-lati Tapi kalau Tuhan Tuhan turun tangan Sedih Ya betul Sedihnya gak main-main Dampaknya besar Sesuatu penas Suaminya penas Sesuatu ada Tiga Dan orang gak nyaman Karena ada sesuatu Yang ikatnya Dia tidak sadar Sudah dipertahankan Mempertahankan diri Memkontrol Loh hidup diri Dan karena itu Tapi kan diri Dia mengejar prestasi Prestisa Sama pengakuan Orang paling deket Dia yang paling usia Awas nih Anda kan bakal punya Menteri ya Biar pasangan Akan pasangan Amat Dia ini Atau satu Kalau dia terlalu Mengejar prestasi Prestisa Sama pengakuan Perempot Jadinya Falesnya Injil Untuk di situ Iya kan Padahal Sudah punya parahnya Kenapa Mesti Buka Semoga Pasal Sehat Begini Begitulah Silahkan Nah Jadi Sekali lagi Kita bisa Tengah Ciri-cirinya Tadi Lagu diri Jelahkan orang Jelahkan keadaan Kompet Orang yang tidak menjelankan kita Kita gak nyaman sama dia Orang terdekat Dia akan berita Nah Yang seperti itu Nanti Terdantik Dia akan terikat dengan Orang tidak bisa keluar Dari situ Dan dia itu karakter saya Bukan Itu belengung Itu jalan Itu jalan Nah Yang kayak Unikal Dibiakan Dia kan tidak jadi Pribadi Efektif Di pekerjaan Orang lain Bisa tiba di sini Dia berarti di sini Bisa begitu Karena satu kemah Satu kemah Satu kemah Terakhir Di RSM Mau memilih Dokter-Dokter Kepala Saya diminta nasihat Dan sering Semua Adediat Saya perusaha Gini-gini-gini Semua sama hebat Semua Cuma ada Tiga Yang polanya Mau penyenangkan kita Manat Bisa tiba-tiba Itu saudara Yang satu Yang dua Yang satu Menghanyukan diri Hostile Yang satu Biasa Kalau Katanya Kalau kamu tidak dapat di sini Jumlah Saya yakin Apapun yang terjadi Di hidup saya Saya harus syukuri Ini dia Kenapa kamu menjadi Bukin Karena itu Dia berhasil Dan saya akan Berhasilkan Dia sebagai Bukin Sangat gemari Bukan diputang Masa Di salah satu Divisi Beberapa Deter-semer Berkata Kepala Congratulations Kami punya Datang Yang ini Cuma Yang ini Bukin Pendapat Orang Dua Yang berarti Bapak punya Alam Untuk membaca Dengan tepat Dia cocok Satu Semuanya Lima Yang satu Punya rumah Jelas Kalau buat Aderasi Di sini Kata Kutanya Yang satu Yang satu Yang satu Yang satu Semuanya Cuma Sukseskan Tidak ditentukan Sampai kita Capai Sehingga Suksesnya Ditentukan Apa yang kita miliki Bukan Apa yang Kita bisa Bagikan Kita Tidak Cari Tidak Tidak Sepuluh Hotel Lima Belas Restoran Lupa Saya Lima Lupa Sakit Dan Jelasan Apa Saya kurang Kaya Kaya Sekali Kaya 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 Perjalanan Orang Seperti Itu Dibetukkan Hanya Dari Kaya 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 Orang Yang Kaya 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 kita akan mengatakan akar kita yang mempengaruhi berlaku kita menghasilkan dampak yang tidak beres catat lima peristiwa masa lalu yang merupakan peristiwa yang sangat membahagia dan tulis pada usia berapa hal itu terjadi lima peristiwa masa lalu yang sangat membahagia Anda dan tulis pada usia berapa hal itu terjadi satu bahagia tapi kecil misalnya dapat burung kenari itu satu wajah dapat pasangan lima itu aja kalau dapat anji lima ke pasangan tiga itu problem kasih poinnya setiap itu satu sampai lima lima itu sangat membahagia satu dibahagia tapi tidak sampai satu makanya satu sampai lima silahkan kita ini berlaku kita dan seringkali jadi pembiasaan pembiasaan ini disebabkan karena gambar diri kita bagaimana kita menggambarkan ini ada orang yang berpengar super hebat atau super hebat itu tanda dari luka gambar diri ini ditentukan oleh sedikit banyak lupa masa lalu luka dan penyembuhannya dan dia bilang oh saya pernah lupa sudah sembuh setiap hari yang baru kan ada perempokasi luka baru masalahnya tidak bisa lari jadi luka seorang hidup cuman bagaimana mengatasi itu yang paling aja bagaimana tentang Tuhan yang bagaimana tentang Tuhan yang bagaimana tentang Tuhan nah ini kan berdampak justru dampak itu terkena pada orang kita yang paling dekat anak kita pasangan hidup dan lain-lain seperti itu nah saya punya teman pria yang sangat sayang istri ngurus istri sayang istri mau kasih maka diri kasih tapi istri yang bahagia dia bilang ke saya kenapa dia sayang sama saya begitu saya nih tinggal sama mamanya kenapa anak itu kematian lama pada usia anak biasa dan masa besar karena itu sekarang punya istri datang istri yang hingga dia punya istri yang ingin mengatasi itu karena ini kan gak mahal ini gua ingatasi periharaan apa ini ngerti ya bisa begitu ya itu sesuatu masalah lu mau kemarin kita mari kita lihat dampaknya nah untuk mengatasi itu tadi terutama yang luka ini ini perubahan juga warna emosi kalau yang tadi kita bicara bisa sedang sama warna perasaan karena pembahaman yang sangat pandangnya ini dua-duanya pakai nah untuk itu caranya gini kita membuat garis kayak begini disini kita kasih angka apa ya 1 2 3 4 5 disini 1 2 3 4 5 disini 1 2 3 4 5 ya nggak nggak boleh tinggi ya tigaсуд disini satu-satum ini hanya dibagi empat Lalu tadi peristiwa yang anda sudah tulis, yang ini adalah tempat mencatat peristiwa-peristiwa yang menyebarkan, ini yang dinyakitkan. Yang anda catat itu kan ingatan anda, anda coba keluarkan dari darah. Kalau orang muda tidak sulit, karena semua peristiwa dari orang muda tidak direkalkan. Kalau kita cuma memaknai, merenungkan. Maka pertama orang yang menyebarkan itu ingat peristiwa-peristiwa, misalnya usia 12 tahun, dicium sama 5 tahun, dan rasanya senang. Ada 4,5 tahun atau 4 tahun. Usia 25 tahun, 4 kawin. Usia 15 tahun, dapat anjing kecil. Kalau dapat anjing kecil dapat 5 kawin, dan 3 tahun, ya kalau ada orang salah. Lalu sekarang naik pangkat, melihat efisien. Lalu di sini ternyata ada kalubik di Bitcoin, yang dihasilkan 13 ribu. Ini saja. Nah, lalu peristiwa yang menyebabkan dengan dikulis di sini. Pagi besar, misalnya ketika usia kian ibu meninggal, usia kian ayah meninggal, usia kian pacar meninggal, usia kian rubi dan agar. Ini diberikan kerja besar. Ya. Nah, kalau setanggal yang sama, tahun-tahun adalah 25, dia bulan tanah yang luar. Hari tanah yang luar. Nah, dengan dasar ini, lalu kita menyambung ini semua, sesuai urutan. Yang paling bawah, yang paling luar yang mana? Ini kan? Masa ini. Yang kedua mana? Di atas. Yang ketiga ini. Yang keempat ini, kelima ini, kelima ini, kelima ini, kelima ini, kelima ini, kelima ini. Sudah. Sekarang kita masuk ke Bapak yang lebih berat. Jadi gak boleh becana, gak boleh bagi-bagian ya. Gak boleh informasi untuk diri kita aja. Cari lima peristiwa masa lalu, di daftarkan, yang paling pahit dalam hidup anda. Peristiwa yang pahit dalam hidup anda. Yang ditutup serius ya. Jadi bahasanya mau minum kos cuma nandainya angkat, itu gak masalah itu. Sesuai dengan kejaman kecil ya. Tapi kalau persoalannya, tinggal keundangan, tinggal menikah, katalah bahwa dia mempunyai pasangan, itu pasti sakitnya. Nah, ada gak pengalaman menyakitkan kematian, kemikuan, luka yang tersusian? Kita daftarkan pahit yang menyakitkan. Tapi gak boleh lihat kelahan-lahan ya. Itu rahsia ada masing-masing. Dan bisa boleh mendoakan. Di situ ada perubahan. Perubahan tidak dianggap yang terjadi kalau tidak mengakui dan minta. Perubahan kalau tidak hanya dengan kekuatan diri sendiri cuma sesaat. Kalau perubahan terjadi sebenarnya adalah kita melayani, mengakui, meminta tahu Tuhan, dan mengalami anugerah. Yang tadi kita bicara dari awal. Bahwa Tuhan memberikan banyak anugerah. Dan satu anugerah yang paling dilakukan bisa berubah. Dan dia siapkan. Salah satu pengajaran ini alat untuk mengenangi apa yang terjadi dalam hidup Anda. Dan coba mengenangi apa yang terjadi dalam hidup Anda. Silahkan coba kerja. Dan kita akan berkira-kira. Pertama yang di bawah itu kan peristiwa yang menyakitkan. Tolong beri lingkaran atau tanda bintang. Peristiwa yang sampai sekarang menurut Anda. Masih mempengaruhi Anda. Berdampak buat Anda. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kita harus bisa mengakui sebelum kita akan sebut. Kalau ada ke dokter, rasanya, nggak tahu. Takir nggak di sini? Dokter? Eh dong, kasih tau saya dong. Nggak bisanya dokternya. Jadi kita semua ngakui, rancangan di sini, ada masalah di sini, sama di sini. Jadi kita semua mengungkapkan dulu. Tanpa yang cepat kita tidak akan pernah pulih. Dan dengar lukainan kita dilukain lagi. Pencegahan luka berkepanjangan, kita mulai mengakhiri. Dan coba jangan. Atau nggak dari titik-titik ya, ya? Luka yang mati itu. Lalu kasih pandai itu. Kalau nggak ada, luar biasa. Entah ada penipu yang luar biasa, tetap menerima kami dari yang paling luar biasa, antara dua. Bapak-Ibu kalau mau mengikuti khusus ini, lebih lanjut, bisa. Cuma kalau di tempat lain, mengikut begini, tiap orang bayar 5 juta. Temporan untuk 45 jam. Itu belakangnya. Ya. Untuk di tempat belakang, memanfaatkan. Ya. Anda bisa, kalau di STKOD, maksud saya yang sebagian ini. Ya. Memang PDX sekali, maksudnya ada yang serta simpanjarnya, ya? Butuh internet 2 hari, setelah dunia sekolah. Nah, kembali ya, tolong silakan lihat, ada nggak yang ada berpada, ini adalah bukas yang mati belakang. Tetapi, tolong ada lihat, dari pengalaman ini, bisa nggak serahkan ada buka, satu potensi lagi, yang tadi ada di tempat. Dari pengalaman ini, Anda bisa lihat, oh saya ini, ada banyak potensi saya ini. Ini pemberian Tuhan sehingga penyanyi ini orang yang tidak licik. Dia bertukang kematian berkali-kali atau terjaga berkali-kali. Adakah potensi? Ada. Bisa. Ya seperti ibu yang saya ditutupkan, kematian 3 anak, dari japan anak-anak di japan saya. Potensi ini apa? Saya belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan Kalau semuanya ada cerita, saya tidak ketika Saya tidak ketika